Halo selamat datang di Slow Custom channel, harusnya video kali ini adalah membongkar gearbox dari RC4WD, tapi saya lupa kalau TX nya masih belum beres, kondisinya sudah terbongkar seperti ini, apa yang akan saya lakukan terhadap TX ini, ini yang akan saya lakukan, jadi saya akan mengupgrade firmware radio link RC4GS ini menjadi 6 channel, caranya gampang ya, yang pertama kita harus download dulu frameware nya buat buat RC4GS ini, nah seperti ini, nanti saya bagikan link nya di deskripsi dan lalu kita tinggal pakai colokan dari HP Android biasa, terus dicolokin ke sebelah sini, yang sebelah dari posisi ini, sebelahnya caklar on off, tinggal colokin ke sini, setelah kabel USB nya tercolok ke teks, lalu kita nyalakan, lalu kita nyalakan dengan TX-nya, tombol on off nya maksud saya, lalu dia akan blank seperti begini, dan itu artinya setelah tersambung ke PC atau laptop Anda, hehehe, nah selalu ada tampilan, nah setelah itu ada tampilan formatis seperti ini kita format saja lalu kita quick format aja start keluar ini Oke tunggu sebentar sampai formatnya komplit close ya itu copy salah satu file-nya copy paste ke dalam isi text-nya tinggal di save remove aja untuk USB-nya lalu kita tinggal cabut USB-nya dari text-nya dan kemudian setelah selesai akan menjadi seperti ini tampilannya eh nah seperti ini jadi firmware-nya udah ke RC6GS kalau dipencet exit akan keluar menjadi seperti ini udah ada 6 channel dan kalau exit lagi keluar seperti ini setelah lagi dan kalau dua-duanya itu ke menu dan untuk channel 5 dan 6 nya kalian tinggal buka bagian sini bagian dari steering wheelnya tinggal dicabut terus di bagian PCB-nya ini sudah ada lubang untuk channel 5 dan 6 ini channel 5 sebelah sini dan kemudian sebelahnya adalah channel 6 sebelah sini tapi ini kondisinya udah saya solder share ya colokannya 3 jadi bisa pakai saklar on off on off atau off on lagi jadi ada tiga ya ini channel 6 ini on ini off ini on lagi ini bisa buat twins sedangkan ini buat channel on off aja channel 5 nya ini saya bikin on off untuk lampu dan pada bagian baterai nah ini baga baterai ORI dari ya maksud saya dudukan baterai ORI dari RC4GS ada 6 baterai A2 ya dan ini dan ini tuh colokannya nya GST saya ganti pakai GST2S biasa yang white scorpion kalian tinggal colokin di sebelah sini positif ada logo positif dan negatif positifnya merah tinggal colok ke sini aja nah jadi awalnya saya tahu upgrade RC4 guys ini jadi RC6 guys ini dari Om Arif komunitas dari komunitas AKS Jakarta makasih ya Om Arif eh masih sedih makasih ya Om Arif untuk dudukan saklar channel 5 dan channel 6 ini ini udah ada dudukannya disini tulisannya yang satu ini apa ya SWB dan ini SWC mungkin channel 5 channel 6 karena RC6GS memang dudukannya di sebelah sini ya dia ada colokan apa saklar ke sini ini tinggal kita bolongin aja dua ini oke oke mungkin segitu untuk penjelasan caranya supaya jadi 6 channel ini sekarang saya akan melubangi bagian ini dan merakit ulang kembali tx dari radio link RC4GS ini dan ini adalah hasilnya dari upgrade tx radio link RC4GS ini channel 2 buat gas channel 1 belok sekarang channel 3 lalu channel 4 channel 5 channel 6 oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba